Pendekar Sakti Suling Puala bagian 36 Gadis Mancuria Tio Bun yang terus melakukan perjalanan menuju markas pusat Kepang Hari ini, ketika sampai di tempat sepi, mendadak ia mendengar suara bentakan anak gadis Segeralah ia menolehkan kepalanya, ternyata tak jauh dari situ terdapat seorang gadis berpakaian aneh yang sedang dikerumuni beberapa orang berpakaian hijau Mereka adalah anggota senghoi ekau Kalian jangan kurang ajar bentak gadis itu gusar Nona manis, tempat ini sangat sepi, alangkah baiknya kita bersenang-senang, ujar salah seorang dari mereka dengan tertawa Hektometer dengus gadis itu Jangan memaksaku membunuh kalian Apa kepala anggota senghoi ekau tertawa terkekeh-kekeh Hihihi, engkau berniat membunuh kami ya gadis itu mengangguk Itu kalau kalian berlaku tidak senonoh terhadap diriku Kami cuma ingin mengajakmu bersenang-senang, bukan berlaku tidak senonoh terhadapmu Nona, ayolah Mari kita bersenang-senang kepala anggota senghoi ekau itu menolotipinya Betapa gusarnya gadis itu, sehingga langsung mengayunkan tangannya Lop, aduh jerit kepala anggota senghoi ekau sambil mengusap pipinya yang kena tampar Kuning ajar hektometer dengus gadis itu Yang kurang ajar malah engkau Maka pantasku tampar Nona ujar kepala anggota senghoi ekau Engkau memang ingin dihajar Kawan-kawan Cepat hajar gadis binal itu para anggota senghoi ekau itu langsung menghampiri gadis tersebut Namun mendadak gadis itu membentak sambil menghunus pedangnya Kalau kalian berani menyerangku Aku Tidak Akan mengampuni kalian Serang dia dengan senjata seru kepali anggota senghoi ekau Seketika para anggota mengeluarkan senjata masing-masing Kemudian menyerang gadis itu dengan serentak Tiang Terang Terang tanda seru Terdengar suara benturan senjata Terjadilah pertarungan sengit Gadis itu bergerak cepat dan gesit berkelit kesana kemari Pedangnya pun berkelebatan menyerang mereka akan Tetapi puluhan jurus kemudian Gadis itu mulai kewalahan melawan mereka Hahaha anggota senghoi ekau tertawa tergelak menyaksikan itu Nona manis Lebih baik engkau menyerah Mari kita bersenang-senang berhenti terdengar suara bentakan yang mengguntur Kemudian tampak melayang seseorang Yang ternyata Tio Gun Yang Para anggota yang menyerang gadis itu langsung berhenti Karena dikejutkan oleh suara bentakan Tio Gun Yang Siapa engkau lanya kepala anggota senghoi ekau Sambil menatapnya dengan kening berkerut Engkau tidak perlu tahu siapa aku sahut Tio Bun Yang dingin Cepatlah kalian enyah Hihihi kepala anggota senghoi ekau itu tertawa terkekeh-kekeh Engkau lah yang harus enyah Jangan cari penyakit Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Cepat serang dia seru kepala anggota senghoi ekau Para anggota senghoi ekau segera menyerang Tio Bun Yang dengan senjata Namun Tio Bun Yang tetap berdiri di tempat Hal itu sungguh mengejutkan gadis berpakaian aneh tersebut Hei serunya Hati-hati Tio Bun Yang tersenyum Sekaligus mengibaskan lengan bajunya ke arah para penyerang itu Ah-ah-ah jerit mereka dan terpental beberapa depa Lalu terkulai dengan wajah pucat pias Ternyata kepandayan mereka telah musnah digempur oleh iwakang Tio Bun Yang Ha-ah bukan main terkejutnya kepala anggota senghoi ekau itu Engkau kini giliranmu Tio Bun Yang menghampirinya selangkah demi selangkah Kepala anggota senghoi ekau itu menyurut mundur Kemudian mengambil langkah seribu Akan tetapi Tio Bun Yang bergerak cepat sambil mengibaskan lengan bajunya ke arah kepala anggota senghoi ekau itu Ah-ah-ah jerit kepala anggota senghoi ekau Ia terpental lalu terkulai dengan wajah pucat pias dan kepandayanya pun telah musnah si Siapa engkau giyok siyok sin hiap ha-ah saking terkejut kepala anggota senghoi ekau itu pingsan Hai-hai-hai gadis berpakaian aneh itu tertawa geli Kemudian memandang Tio Bun Yang dengan kagum Engkau hebat sekali tidak begitu hebat Sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum Sekarang sudah aman, engkau boleh melanjutkan perjalanan, aku ikut engkau Ujar gadis berpakaian aneh itu mendadak Apa terbelalak Tio Bun Yang? Ikut aku? Mana boleh lo? Kenapa tidak boleh gadis berpakaian aneh itu menatapnya dalam-dalam? Aku tidak punya teman di Tionggoan Apakah engkau tega melihat aku berkeliaran seorang diri? Bagaimana kalau aku bertemu penjahat lagi eh? Nona, jangan memanggilku Nona Namaku Boki Yong Sian Hoa Panggil saja aku Sian Hoa Nona Sian Hoa Kok masih memanggilku Nona Boki Yong Sian Hoa Engkau harus memanggilku Sian Hoa Nah, begitu gadis itu tertawa gembira Eh, tidak baik kita bercakap-cakap dengan kera berdiri Lebih baik kita duduk di bawah pohon Tapi, Tio Bun Yang mengerutkan kening Engkau menolak Boki Yong Sian Hoa cemberut lagi Aku, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Aku, HMM Dengus Boki Yong Sian Hoa Orang Tionggoan memang jahat semua Tiada satupun yang baik Sian Hoa Baiklah Tio Bun Yang manggut-manggut Mari kita duduk di bawah pohon Mereka berdua lalu duduk di bawah sebuah pohon Sementara para anggota Seng Hoa E. Kau telah meninggalkan tempat itu Begitu pula kepala anggota Seng Hoa E. Kau Setelah siuman niat pun langsung kabur E. Kau hebat sekali Boki Yong Sian Hoa menatapnya dengan mata berbinar-binar Oh ya, bolahkah aku tahu namamu-namaku Tio Bun Yang, berapa usiamu? Hampir 20, usiaku baru 17 Aku lebih kecil Boki Yong Sian Hoa tersenyum seraya berkata Jadi aku harus memanggilmu kakak Bun Yang Aku pun harus memanggilmu adik Sian Hoa Ujar Tio Bun Yang dan bertanya Engkau berasal dari mana? Kenapa pakaianmu begitu aneh aku dari Mancuria? Jawab Boki Yong Sian Hoa dengan wajah murung Ayah dan ibuku telah mati Oh Tio Bun Yang tertegun Paman yang membunuh ayah dan ibuku Boki Yong Sian Hoa memberitahukan dengan metel bercucuran Sebelum ayahku menghembuskan nafas penghabisan Aku disuruh kabur ke Tionggoan Kenapa harus kabur ke Tionggoan? Kalau tidak, paman pasti membunuhku juga Maka aku segera kabur ke Tionggoan mencari seseorang Oh Tio Bun Yang manggut-manggu Kenapa pamanmu membunuh kedua orang tuamu? Kakak Bun Yang, engkau orang baik atau orang jahat? Tanya Boki Yong Sian Hoa mendada aku bukan orang jahat Jawab Tio Bun Yau sambil tersenyum geli Kenapa engkau bertanya begitu? Karena aku harus memberitahukan identitas diriku Kalau engkau orang jahat, pasti akan nangkapku Oh ayahku bernama Patoho, Boki Yong Sian Hoa memberitahukan Raja Mancuria Apa Tio Bun Yang tertegun? Kalau begitu, aku berhadapan dengan cuan putri Mancuria Sekarang aku bukan cuan putri lagi Boki Yong Sian Hoa menggeleng-gelengkan kepala Aku sudah menjadi buronan Kini pamanku yang menjadi Raja Mancuria Mungkin tak lama lagi Dak akan mengutus orang kemari untuk membunuhku Di sini daerah Tionggoan Orang Mancuria tidak bisa sembarangan memasuki daerah ini Siapa bilang? Setahukup pamanku itu akan bekerja sama dengan Lutai Kam Kemungkinan besar pasukan Mancuria akan menyerbu Tionggoan Oh Tio Bun Yang terkejut Apakah Lutai Kam telah mengutus orang ke Mancuria ya? Boki Yong Sian Hoa mengangguk Pada waktu itu ayahku masih menjadi Raja Mancuria Mereka menolak untuk bekerja sama Karena itu, pamanku amat kelusar sehingga bertempur dengan ayahku Kenapa ayahmu tidak mau bekerja sama dengan Lutai Kam Karena ayahku telah berjanji kepada teman baiknya yang di Tionggoan Bahwa ayahku tidak akan menyerbu Tionggoan Oh Tio Bun Yang manggut-manggut Siapa teman baik ayahmu itu Aku harus memanggilnya Paman Jawab Boki Yong Sian Hoa memberitahukan Paman Tio Paman Tio Tio Bun Yang tersentak Namanya Chieh Yong Apa Tio Bun Yang terbelalak? Teman baik ayahmu bernama Tio Chieh Yong? Ya, Boki Yong Sian Hoa mengangguk Engkau kenal dia kenal Tio Bun Yang mengangguk Bahkan aku pun sangat dekat padanya Karena aku adalah anaknya Oh Boki Yong Sian Hoa kurang percaya Bagaimana mungkin begitu kebetulan sih? Aku ingin mencari Paman Tio Justru bertemu anaknya Adik Sian Hoa Aku memang anaknya Ujar Tio Bun Yang dan teringat sesuatu Oh ya, aku punya bukti Bukti apa nih Tio Bun Yang memperlihatkan Kalung pemberian ayahnya Kalung ini membuktikan bahwa Aku anak Tio Chieh Yong Tidak salah Wajah Boki Yong Sian Hoa berseri Ayahku pernah memberitahukan Kalungnya telah dihadiahkan Kepada Paman Tio teman baiknya di Tionggoan Inilah kalung ayahku Nah Tio Bun Yang tersenyum Aku tidak bohongkan sekarang Aku baru yakin bahwa Engkau anak Taman Tio Ujar Boki Yong Sian Hoa sambil tersenyum Kakak Bun Yang Kita memang berjodoh Eh Adik Sian Hoa Kalau kita tidak berjodoh Bagaimana mungkin bisa bertemu di sini? Kita bertemu di sini Ini pertanda berjodoh Adik Sian Hoa Kakak Bun Yang Boki Yong Sian Hoa Menatapnya dalam-dalam Kenapa engkau tampak cemas aku? Oh oh Boki Yong Sian Hoa tersenyum Aku tahu bahwa engkau pasti sudah punya kekasih M.G. Tio Bun Yang mengangguk Jangan cemas Boki Yong Sian Hoa tertawa kecil Aku tidak akan mengganggu kalian Oh ya, engkau harus membawaku menemui ayahmu Oh, apakah itu merupakan pesan almarhum betul? Ayahku berpesan kepadaku harus belajar ilmu silat kepada Paman Tio Maka aku harus menemuinya Tapi, Tio Bun Yang mengerutkan kening Kenapa Boki Yong Sian Hoa menatapnya heran? Tempat tinggal kami jauh sekali, Tio Bun Yang memberitahukan Di Pulau Hang Hwang Tio Biar bagaimanapun aku harus menemui ayahmu Tegas Boki Yong Sian Hoa Jauh ke ujung langit pun aku harus ke sana Baik, Tio Bun Yang tersenyum Ia memang sudah rindu kepada Sian Koan Goat Nio Karena itu ia membatalkan niatnya pergi ke markas pusat Kepang Dan akan langsung menuju Pulau Hang Hwang Tio Kakak Bun Yang, kapan kita berangkat sekarang? Baik, Boki Yong Sian Hoa manggut-manggut sambil tersenyum Mari kita berangkat sekarang Tapi ingat Dalam perjalanan ke Pulau Hang Hwang Tio Engkau tidak boleh nakal pesan Tio Bun Yang dan menambahkan Juga tidak boleh menimbulkan masalah apapun ya Boki Yong Sian Hoa menganggut Pokoknya aku menurut kepadamu Di Pulau Hang Hwang Tio Tampak Sian Koan Goat Nio duduk termenung di bawah pohon Bahkan menghela nafas panjang Goat Nio panggil Li Ailing sambil mendekatinya Aku mencarimu kemana-mana Ternyata engkau duduk melamut di sini Sedang memikirkan Kakak Bun Yang Ya Ailing Sian Koan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala Aku, aku tahu Li Ailing tersenyum Engkau sudah rindu kepada Kakak Bun Yang Yang sedang pergi ke Gunung Tian San sudah setengah tahun Tapi dia masih belum pulang Aku khawatir, khawatir terjadi sesuatu atas dirinya ya Itu tidak mungkin Ujar Li Ailing Menurut aku, kemungkinan besar dia sedang berlatih di sana Namun, Sian Koan Goat Nio menghela nafas lagi Tidak mungkin begitu lama Goat Nio disik Li Ailing Bagaimana kalau kita menyusul ke Gunung Tian San Belum tentu orang tua kita mengizinkan Sian Koan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala Begini, bisik Li Ailing lagi sambil terenyum Kalau orang tua kita tidak mengizinkan Kita pergi menyusul Kakak Bun Yang Maka kita, mogok makan saja Mogok makan ya Li Ailing mengangguk Anggap saji kita diet MGM Sian Koan Goat Nio manggut-manggut Akal yang bagus Kalau kita mogok makan Orang tua kita pasti mengizinkan kita pergi Menyusul Kakak Bun Yang Tidak salah Li Ailing tertawa gembira Ayoh, mari pergi menemui orang tuamu Kedua gadis itu melesat pergi Begitu sampai di rumah Mereka berdua terbelalak Karena melihat semua orang sudah berkumpul di ruang depan Eh, 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 Li Ailing dan Siang Koan Goat Nio berjalan ke dalam Ada apa nih? Kok kumpul semua di sini? Kami semua sedang mogok makan Sahut Sen dan Sien Kee Oleh karena itu, kalian berdua tidak boleh kemana-mana Apalagi Li Ailing terbelalak Kalian semua mogok makan ya Li Men Chiu dan Tio Hang mau mengangguk Kami harus mendahului mogok makan Sebab kalau tidak, kalian berdua yang akan mogok makan Bukan kami, Li Ailing Dan Siang Koan Koat Nio menundukan kepala Ailing, kenapa engkau mengajak golat Nio yang bukan-bukan Tanya Li Men Chiu sambil menetapnya Dari mana ayah tahu Li Ailing heran Kakek pengemis pergi mencari kalian Li Men Chiu memberitahukan Melihat kalian berdua berbisik-bisik di bawah pohon Oh oh Li Ailing manggut-manggut Jadi kakek pengemis yang mencuri dengar pembicaraan kami Pantas-pantas apa tanya Sem dan Sien Kee sambil ikut tawa Pantas seluruh penghuni pulau ini berkumpul di sini Sahut Li Ailing sambil tertawa geli Apakah ingin menyidang kami? Tentu tidak Ujar Kim Siao Suseng Hanya kami pun ingin mogok makan agar kalian tidak meninggalkan pulau ini Ayah Siang Koan Goat Nio membanting-banting kaki Ayah jahat ah maka kalian jangan coba-coba mogok makan Ujar Kim Siao Suseng sambil tertawa Kalau ingin pergi menyusul Bun Yang, berundinglah dengan kami Jangan menggunakan akal Kalau tidak menggunakan akal Bagaimana mungkin kami diperbolehkan pergi menyusul kakak Bun Yang Sahut Li Ailing Oh Kim Siao Suseng tertawa lagi Ailing Tio Hang Hoa menatapnya sambil tersenyum Goat Nio ingin pergi menyusul Bun Yang Itu dikarenakan dia sangat rindu kepadanya maka dapat dimaklumi Namun kenapa engkau juga ingin pergi menyusul Bun Yang Aku menemani Goat Nio Jawab Li Ailing Lagi pula aku juga rindu kepada kakak Bun Yang Karena dia boleh dikatakan adalah kakakku Oh Tio Hang Hoa manggut-manggut dia memang kakakmu Sebab ayahnya adalah adikku Goat Nio Betulkah engkau ingin pergi menyusul Bun Yang Tanya Kaohun Bijin sambil menatapnya Ya, Syang Koan Goat Nio mengangguk Kenapa engkau ingin pergi menyusulnya Tanya Kaohun Bijin lagi Ibu, aku, wajah Syang Koan Goat Nip kemerah-merahan Berterus teranglah, jangan malu-malu Engkau mencintai Bun Yang Tanya Kaohun Bijin mendadak Ibu kok jahat Syih Tegur Syang Koan Goat Nio Sambil menundukan kepala Aku, hai 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 Kaohun Bijin tertawa nyaring Baik Ibu memperbolahkan Bu pergi menyusul Bun Yang Terima kasih Ibu ucap Syang Koan Goat Nio Dengan wajah berseri-seri Terima kasih Ayah Ibu Aku ikut Goat Nio Ujar Li Ailing mendadak Ailing Kiyohang Hoa menggelengkan kepala Kalau engkau ikut Bukankah akan mengganggu Goat Nio ibu Aku tidak pernah mengganggu mereka Li Ailing memberitahukan Kalau mereka berdua memadu cinta Aku pasti menyingkir jauh-jauh Tapi, kadang-kadang aku mengintip juga Apair muka Syang Koan Goat Nio berubah kemerah-merahan Engkau pernah mengintip kami berduaan Memangnya tidak boleh sahut Li Ailing umbil tertawa geli Engkau, Syang Koan Goat Nio menudingnya Kemudian menggeleng-gelengkan kepala Engkau sungguh keterlaluan Jangan gusar ujar Li Ailing sungguh-sungguh Lain kali aku tidak akan mengintip lagi Ailing tegur Tio Hang Hoa dengan kening berkerut Engkau tidak boleh berbuat begitu Tidak baik loh ya, ibu Li Ailing mengangguk Lalu minta msaf kepada Syang Koan Goat Nio Aku minta maaf Sudahlah Syang Koan Goat Nio menghela nafas panjang Aku yakin engkau tidak sengaja berbuat begitu Ya, Li Ailing mengangguk Goat Nio, jadi engkau sudah mengambil keputusan Untuk pergi menyusul bun yang tanya Kaohun Bijin Ya, ibu, Syang Koan Goat Nio mengangguk pasti Kalau begitu, Kaohun Bijin tersenyum Ibu mengijankanmu pergi menyusulnya Terima kasih, ibu ucap Syang Koan Goat Nio dengan wajah berseri Terima kasih ibu, Li Ailing memandang Tio Hang Hoa Aku, aku ikut Goat Nio pergi menyusul kakak bun yang Itu, Tio Hang Hoa melirik Li Men Ciu baiklah, Li Men Ciu manggut-manggut Tapi engkau tidak boleh nakal Harus menurut perkataan Goat Nio Ya, ayah, wajah Li Ailing berseri Terima kasih Goat Nio, pesan Lim Cheng Im Kalau bertemu bun yang ajak dia pulang ya Bibi, Syang Koan Goat Nio mengangguk Kapan kalian akan berangkat ke Tiong Goan Tanya Tio Chia Hiong sambil memandang mereka Se, sekarang, jawab Syang Koan Goat Nio menundukan wajahnya dalam-dalam Apa Kim Siao Suseng tertegun? Engkau lalu mau berangkat sekarang? Tidak bisa menunggu besok ayah, aku Hahaha Sen Ganshin Ke tertawa gelak Sastrawan Sialan Putrimu sudah rindu sekali kepada Bon Yang Biarlah dia berangkat sekalung itu Kim Siao Suseng melirik Kau Hun Hijin Seraya bertanya Bagaimana? Engkau setuju kalau tidak setuju? Goat Nio pasti ngambek Taut Kau Hun Bijin sambil tertawa Daripada dia ngambek Tidak karuan Lebih baik kita perbolahkan berangkat sekarang Terima kasih Ibu ucap Syang Koan Goat Nio Girang Ibu baik sekali Hai-hai-hai Kau Hun Bijin tertawa cekikikan Nah, engkau boleh berangkat sekarang Ya, Syang Koan Goat Nio mengangguk Goat Nio, Ailing setelah kalian bertemu Bon Yang Ajaklah dia pulang pesan Tio Chia Hiong Ya, Paman Sahut Syang Koan Goat Nio dan Li Ailing serentak Lalu ke dalam untuk berkemas Setelah itu, barulah mereka berangkat ke Tong Goan Seandainya mereka bisa bersabar beberapa hari Tentu akan bertemu Bon Yang Yang pulang bersama Bukiyong Sian Hoa Kini Kam Herian telah sembuh Maka Tio Chia Hiong mulai memberi petunjuk kepadanya Mengenai Pak Kek Sin Keng dan ilmu silat lainnya Sudah barang tentu kepandayan Kam Herian bertambah tinggi Akan tetapi, pemuda itu merasa kecewa sekali karena Syang Koan Goat Nio mencintai Tio Gun Yang Bahkan gadis itu pergi menyusul Tio Gun Yang Oleh karena itu, Kam Herian jadi melambun Hei Tian, panggil Lu Hwisan sambil mendekatinya Oh, Hwisan sahut Kam Herian Silakan duduk Lu Hwisan duduk di sebelahnya Kemudian memandangnya Seraya bertanya dengan Keninf berkerut Kenapa engkau duduk melambun di sini aku, Kam Herian menundukkan kepala Goat Nio dan Ailing sudah berangkat Kiti Ong Goan Kenapa engkau tidak ikut mereka Aku, wajah Lu Hwisan agak kemerah-merahan Aku merasa betah tinggal di pulau ini Hwisan Betul kah ayahmu bernama Lu Kam Tai Tanya Kam Herian sambil menatapnya tajam B, betul, Lu Hwisan mengangguk Ternyata Siang Koan Goat Nio dan Lialing tidak memberitahukan kepada Kam Herian mengenai identitas Lu Hwisan Maka pemuda itu tidak tahu ayah Lu Hwisan adalah Lu Ihai Kam Hwisan, Kam Herian menghela nafas panjang Sebetulnya aku sangat berterima kasih kepadamu Karena engkau yang menggendongku sampai di pulau Hang Hwang Tu ini Aku, aku berhutang budi kepadamu Jangan berkata begitu Lu Hwisan terlenyum Karena kita, kita adalah teman baik Aku tahu itu, ujar Kam Herian Namun aku tetap berhutang budi kepadamu Hei Tian, ujar Lu Hwisan sungguh-sungguh Engkau tidak berhutang budi kepadaku Melainkan kepada Bun Yang Aku tahu, Kam Herian manggut-mangjut Kalian telah menceritakan kepadaku Kalau dia tidak muncul tepat pada waktunya Aku pasti sudah mati di tangan Seng Hwisan Kun Aku, aku berhutang budi kepadanya Kini Paman Chia Hyong pun memberi petunjuk kepadamu mengenai ilmu silat Betapa baiknya mereka terhadapmu Oleh karena itu, aku harus membalas budi kebaikan mereka itu sih tidak perlu Hanya saja, Lu Hwisan memandangnya Engkau jangan tersinggung lanjutkanlah Aku tidak akan tersinggung Engkau tidak usah memikirkan Goat Nioh lagi Sebab dia mencintai Bun Yang Ujar Lu Hwisan dengan suara rendah Mereka berdua saling mencinta Percuma engkau memikirkan Goat Nioh Hwisan Wajah Kam Herian berubah tak sedap dipandang Engkau, maaf Lu Hwisan menundukan kepala aku berkata sesungguhnya Tidak bermaksud menyinggung perasaanmu Hwisan, aku mau memikirkan siapa Itu adalah urusanku Engkau tidak berhak mencampurinya Ujar Kam Herian setengah membentak lalu meninggalkan tempat itu Haitian panggil Lu Hwisan Kam Herian terus melangkah pergi Tanpa menghiraukan Lu Hwisan gadis itu tetap duduk di tempat Kemudian menangis terisak-isak Mendadak muncul seseorang menghampirinya Yau ternyata Limen Chiu San San panggilnya lembut Paman Chiu air matel Lu Hwisan melel Limen Chiu menghela nafas panjang Sudahlah, jangan menangis Pemuda itu memang agak keras hati Paman Chiu, Lu Hwisan terisak-isak San San Limen Chiu menatapnya Goat Mio dan Ailing tahu mengenai identitas dirimu tahu Lu Hwisan mengangguk Mereka berdua sama sekali tidak membocorkannya Aku salut pada mereka Ujar Limen Chiu dan bertanya Hei Tian tahu identitasmu tidak tahu Lu Hwisan menggelengkan kepala Kalau dia tahu, mungkin akan membenciku Kenapa Limen Chiu heran? Sebab, Lu Hwisan menutur tentang kematian Guru Silatli dan putrinya Berdasarkan penuturan Kam Hei Tian Oh Limen Chiu manggut-manggut Tapi Lu Tai Kam cuma merupakan ayah angkatmu Lagi pula kematian Guru Silatli dan putrinya Tidak ada kaitannya dengan dirimu Memang, tapi Lu Hwisan menggeleng-gelengkan kepala Hei Tian sangat mendendam kepada ayah angkatku Dia bersumpah akan membunuh ayah angkatku itu Tak-a-a-a-a Limen Chiu menghela nafas panjang Oh ya, engkau pernah kembali ke istana pernah Bahkan, aku nyaris membunuh ayah angkatku Lu Hwisan memberitahukan Loh Limen Chiu terkejut Kenapa begitu aku telah bertemu pamanku Lu Hwisan menutur tentang Tio Bun yang mengajaknya ke tempat tinggal Sye Kuang Hon dan lain sebagainya Kemudian menambahkan Kalaupun yang tidak muncul Ayah angkatku pasti sudah mati di bawah pedangku Ternyata begitu Limen Chiu menghela nafas panjang Aku sama sekali tidak menyangka kalau ayahmu masih punya Perasaan dan sanggiat menyayangimu Itu sungguh diluar dugaan Memang diluar dugaan Lu Hwisan manggut-manggut Oh ya, paman Chiu jangan membocorkan identitas diriku kepada Herian Jangan khawatir Limen Chiu tersenyul Aku berjanji terima kasih Paman Chiu ucap Lu Hwisi sambil menundukkan kepala Aku, aku sangat kacau Tidak usah kacau Limen Chiu menatapnya seraya berkata sungguh-sungguh Cepatlah engkau susul Hyetian Hiburlah diatapi Kalau engkau sungguh-sungguh mencintanya Haruslah sabar dan mencairkan hatinya yang beku itu Ya, paman Chiu Lu Hwisan menganggul lalu melangkah pergi Limen Chiu mengjeleng-gelengkan kepala Di saat ia menghela nafas panjang Muncullah Tio Hwang Hoa, istrinya Kakak Chiu, adik Hoa Limen Chiu Agak terperanjat ketika melihat kemunculan istrinya Engkau, aku telah melihat Jangan salah paham Tapi engkau harus menjelaskan Kalau tidak, aku pasti menaruh curiga Dan salah paham adik Hoa Limen Chiu Terpaksa menkelaskan Terus terang, dia adalah putri angkat Lutai Kam Oh Oh Tio Hwang Hoa manggut-manggut Setelah mendengar penjelasan itu Aku tidak menyangka, ternyata Gadis itu mencintai Kam Herian Namun Kam Herian malah jatuh cinta Kepada siang koan Goat Mio Ya Aali Men Chiu menghela nafas Mudah-mudahan tidak akan terjadi Karena itu tentunya Kam Herian tahu Goat Mio mencintai Bun Yang Lagi pula Bun Yang yang telah Menyelamatkan nyawanya Oleh karena itu, aku yakin Kam Herian tidak akan berbuat Sesuatu yang bukan-bukan Ujar Tio Hwang Hoa Mudah-mudahan begitu ucap Lim Men Chiu Adik Hoa, sesungguhnya aku sangat berharap Berharap apa sudah percuma Katakanlah semula aku sangat berharap Putri kita berjodoh dengan Bun Yang Tapi Bun Yang malah mencintai Goat Mio Aku pun berharap begitu Tio Hwang Hoa menghela nafas panjang Namun tidak bisa Sebab hubungan Ailing dengan Bun Yang Bagaikan kakak beradik kandung Memang, Lim Men Chiu manggut-manggut dan bergumam Entah siapa jodoh putri kita Ailing masih begitu muda Sahut Tio Hwang Hoa sambil tersenyum Jadi engkau tidak usah kalut Lim Men Chiu menganggut dan tersenyum Kemudian menggandeng istrinya meninggalkan tempat itu Seharusnya Herian mencintai Huisan Ujar Tio Hwang Hoa mendadak Karena gadis itu yang menggendongnya sampai di pulau ini Lapi pula gadis itu sangat cantik Baik hati dan lemah lembut Tidak salah, Lim Men Chiu manggut-manggut Mudah-mudahan mereka berdua akan saling mencinta Tio Bun Yang telah tiba di pulau Hwang Hoang Tu bersama Betapa gembiranya Tio Chiehiong, Lim Cheng Im, Tio Tai Seng Sem Gan Sin Kei, Lim Men Chiu dan Tio Hwang Hoa Sedangkan Kim Chiu Seng dan Kaohun Bijin saling memandang dengan kening berkerut-kerut Ayah Ibu panggil Tio Bun Yang Nak Lim Cheng Im langsung memeluknya erat-erat sambil tertawa gembira Engkau bertambah tinggi loh Bun Yang Siapa gadis ini tanya Tio Chiehiong sambil menatapnya tajam Ayah, dia adalah Paman Tio Namaku Boki Yong Sian Hoa Selah gadis itu sambil tersenyum Ayahku bernama Patoho Teman baik Paman Patoho tertegun Tio Chiehiong Engkau, engkau adalah putrinya ya Boki Yong Sian Hoa mengangguk Sian Hoa Tio Chiehiong tampak gembira Bagaimana kabarnya ayahmu? Dia baik-baik saja tanyanya Ayah dan ibuku mendadak Boki Yong Sian Hoa menangis terisak-isak Padahal barusan gadis itu tersenyum-senyum Eh 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 Tio Chiehiong terperangah Sian Hoa Lim Cheng Im menggandianya ke tempat duduk Duduklah Bun Yang, engkau juga boleh duduk Ujar Tio Chiehiong sambil menatapnya Ya, ayah, Tio Bun Yang mengangguk Ia memberi hormat kepada Tio Tai Seng, Sem Gan Im Kei, Kim Siaw Su Seng dan Kaohun Bijin Setelah itu, barulah ia duduk Tuhuh bisik Kaohun Bijin kepada Kira Siaw Su Seng sungguh tampan Bun Yang itu Kelihatannya juga lemah lembut dan sopan Betul, Kim Siaw Su Seng mangguk-manggul Tapi kok dia bersama gadis berpakaian aneh itu akan kutegur dia Sahut Kaohun Bijin, kemudian memandang Tio Bun Yang seraya berseru Anak muda, engkau adalah Tio Bun Yang benar, Tio Bun Yang heran Ia memang belum kenal Kaohun Bijin Maaf, Bibi adalah, Bun Yang, dia adalah Kaohun Bijin Lim C.C.N.G.I.M. memberitahukan Haaah Tio Bun Yang terbelalak Bibi adalah Kaohun Bijin Tidak salah, sahut Kaohun Bijin sambil tersenyum dingin Goat Mimau adalah putri kesayanganku Dia begitu mencintaimu, tapi engkau malah pulang bersama gadis lain H.M.M. Sungguh keterlaluan Bibi, aku, Tio Bun Yang tergagap Aku, Bibi Kaohun Bijin Memangnya aku tidak boleh kemari bersama kakak Bun Yang Tanya Boki Yong Sian Hoa mendadak dengan suara nyaring Diam bentak Kaohun Bijin Galak amat si Boki Yong Sian Hoa menatapnya dan menambahkan Kalau aku tidak kemari bersama kakak Bun Yang Bagaimana mungkin aku bisa bertebuk aman Tio? Sian Hoa, tanya Tio Sian Hoa cepat Agar gadis itu tidak terus berdebat dengan Kaohun Bijin Bagaimana kabarnya ayahmu? Dia baik-baik saja ayah dan ibuku mati dibunuh oleh pamanku Jawab Boki Yong Sian Hoa dan mulai menangis terisak-isak lagi Apa Tio Sian Hoa tertegun? Kenapa pamanmu membunuh kedua orang tuamu? Bolehkah engkau menjelaskan ayahku tidak setuju bekerjasama dengan Lutai Kam? Sebaliknya pamanku justru setuju Boki Yong Sian Hoa menjelaskan dengan air matu berlinang-linang Karena itu, terjadilah pertarungan Pamanku berhasil melukai ayahku, kemudian melukai ibuku Di saat pamanku ingin melukaiku, muncul panca menolongku Oh Tio Sian Hoa mengerutkan kening Aku masih ingat, ayahmu pernah berjanji kepadaku Bahwa dia tidak akan mengirim pasukannya untuk menyerang Tionggoan, katanya Karena itu, Boki Yong Sian Hoa menangis sedih Ayah dan ibuku mati di tangan pamanku Sebelum menghembuskan nafas penghabisan Ayah menyuruhku ke Tionggoan menemui paman Tio Padahal di waktu itu pamanku juga ingin menghabiskan nyawaku Namun putranya yang bernama panca itu membelaku mati-matian Maka aku berhasil meloloskan diri Aku langsung ke Tionggoan mencari paman Tio Kalau begitu, engkau bertemu bun Yang kebetulan tanya Lim Cheng Insem tersenyum Secara, ya, Boki Yong Sian Hoa manggut-manggut ketika itu muncul beberapa orang berpakaian hijau menghadangku Mereka berlaku kurang ajar pula Di saat itulah muncul kakak Bun Yang Saat kami berkenalan dan aku pun memberitahukannya bahwa aku ingin menemui paman Tio Ternyata paman Tio adalah ayahnya Maka, aku mendesaknya untuk membawaku kemari Oh-oh Tio Chia Hyong manggut-manggut sambil menghela nafas panjang Sungguh di luar dugaan, ayahmu yang baik hati itu dibunuh oleh pamanmu setelah ayahku mati Pamanku mengangkat dirinya sebagai Raja Mancuria Mungkin tidak lama lagi, dia akan mengutus panca dan koksu Guru silat istana, ketionggoan menemui Lita Ikam, Boki Yong Sian Hoa memberitahukan Sian Hoa Tio Chia Hyong tersenyum Itu adalah urusan kerajaan, aku tidak mau turut campur, paman Tio Boki Yong Sian Hoa terbelalak Kalau begitu, paman juga tidak mau mengajarku ilmu silat Engkau ingin belajar ilmu silat Tio Chia Hyong galik bertanya sambil menetapnya Itu pesan almarhum, maka aku harus menurut Sahut Boki Yong Sian Hoa dan menambahkan Paman Tio, aku ingin menjadi muridmu Sian Hoa Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala Paman Tio tidak sudi menerimaku menjadi murid Tanya Boki Yong Sian Hoa kecewa, kemudian menangis terseduh-seduh Dasar gadis cengeng ujar Kaohun Bijin dan mendengus HMM kenapa engkau usil Boki Yong Sian Hoa melotot Lalu memandang Tio Bun Yang saya berkata Kakak Bun Yang, jangan mencintai putrinya Dia begitu macam, putrinya pasti sama seperti dia Hei, gadis liar bentak Kaohun Bijin Engkau berani kurang ajar Mau ku tampar ya Istriku, bisikin siang suseng Sudahlah, jangan meladeni gadis kecil itu Dia begitu kurang ajar sahut Kaohun Bijin Sambil mengerutkan kening Aku harus menghajarnya Bijin Ujar Tio Tai Seng Sudahlah, gadis itu masih kecil Tidak usah diladeni adik Sian Hoa Ujar Tio Bun Yang Engkau tidak boleh kurang ajar terhadap Kaohun Bijin Tahukah engkau berapa usianya sekarang belum 60 Kan sahut Boki Yong Sian Hoa dan melanjutkan Sebetulnya aku juga tahu kesopanan Tapi dia terus memojokanku Sian Hoa Tio Sia Hiong menggeleng-gelengkan kepala Engkau harus tahu Usia Kaohun Bijin sudah di atas 120 Maka engkau tidak boleh berlaku kurang ajar terhadapnya Apa Boki Yong Sian Hoa terbelalak Kemudian tertawa geli Aku tak menyangka Paman Tio suka bergurau juga Sian Hoa, ujar Tio Tia Hiong sungguh-sungguh Aku sama sekali tidak bergurau Benar, sambung Tio Gun Yang Adik Sian Hoa, ayahku memang tidak bergurau Kaohun Bijin sudah berusia di atas 120 Sedangkan Kim Siaw Suseng berusia hampir 100 Tapi, Boki Yong Sian Hoa terus memandang Kaohun Bijin dan Kim Siaw Suseng Mereka kelihatan baru berusia 60-an Mereka awet muda Tio Tia Hiong memberitahukan tentang mereka Karena itu, kami semua sama sekali tidak berani berlaku kurang ajar terhadap mereka berdua Oh Oh Boki Yong Sian Hoa manggut-manggut Kaohun Bijin, aku mohon maaf karena berani bersikap kurang ajar katanya Hai 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 Kaohun Bijin tertawa nyaring Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terus terang, aku suka kepadamu terima kasih Ucap Boki Yong Sian Hoa Oh iya, aku harus memanggil apa Maksudmu memanggil aku apa ya Panggil saja Bibi-Bibi yang baik Panggil Boki Yong Sian Hoa Aku ingin belajar ilmu silap tingkat tinggi Sudahkah Bibi mengajarku Hei hai hai Kaohun Bijin tertawa nyaring lagi Jangan khawatir Pokoknya kami semua pasti mengajarmu ilmu silap tingkat tinggi Terima kasih, Bibi Terima kasih, ucap Boki Yong Sian Hoa dengan wajah berseri-seri Oh iya, Bibi Di mana kakak Goat Nilo di adan Ailing sudah berangkat ke Tionggoan beberapa hari yang lalu Kaohun Bijin memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala Goat Nilo ingin menyusul Bun Yang Sedangkan Ailing menemaninya Apa wajah Tio Bun Yang langsung berubah kecewa Goat Nilo sudah berangkat ke Tionggoan ya Lim Ceng Im mengangguk Mereka ke Tionggoan menuju ke markas pusat Kepang Setelah itu barulah berangkat ke Gunung Tian San A-a-a-a-keluh Tio Bun Yang Kami selisih jalan Itu tidak apa-apa Lim Ceng Im tersenyum Engkau boleh segera Berangkat Ke Tionggoan menyusulnya Ya, Tio Bun Yang mengangguk Bun Yang, bagaimana kau heng tanya Tio Chia Hiong sambil menetapnya Kau heng Wajah Tio Bun Yang berubah murung sekali Sudah mati Jantungnya hangus terkena pukulan Seng Hoi E Sien Kun A-a-a-a-keluh Tio Chia Hiong dan Lim C.C.N.J. Im Kau heng Sungguh kasihan monyet bulu putih itu Sem Gan Sien Kee menghela nafas panjang Sebelum menghembuskan nafas penghabisan Kau heng berpesan kepada ku agar ke Gua S Yang terletak di sebelah timur puncak gunung Tian San Tio Bun Yang memberitahukan Oh Tio Chia Hiong tertegun Untuk apa kau heng berpesan begitu kepadamu Engkau kesana setelah kau heng mati aku kesana Tio Bun Yang menuturkan tentang itu Oh oh Tio Chia Hiong manggut-manggut seraya berkata Ternyata kan Kun Tai Lo Sien Keng terdiri dari Hawa Im dan Yang Jadi boleh disebutkan Kun Tai Lo Im Yang Sien Keng Kalau begitu Selaka Ohun Bijin Kan Kun Tai Lo Im Keng pasti mampu menandingi Seng Hoi E Sien Keng Mungkin Sahut Tio Chia Hiong sambil mengangguk Oh ya Tio Bun Yang teringat sesuatu Ketika aku melewati gunung Hang San Aku mendengar suara pekehkan yang sangat menyeramkan Tio Bun Yang menutur tentang Tian Gewe Ahin Hiap Tan Liang Cai Semua orang mendengar dengan mulut ternganga lebar Engkau bertemu di Aka Ohun Bijin kelihatan kurang percaya Ya Tio Bun Yang mengangguk Yang membelenggunya adalah Tuzia O Chui, muridnya Bahkan muridnya itu juga membawa kabur kita Pusaka Hian Go An Sien Keng Benar apa yang diceritakan Tai Li Lo Cheng Ujar Seng Gan Sien Kee Oh ya Ujar Tio Bun Yang memberitahukan Orang tua itu pun berpesan kepadaku agar mencari seseorang Mencari siapa tanya Tio Chia Hiong Tai Li Sin Ceng Kong San Hok Jawab Tio Hun Yang dan bertanya Ayah kenal siapa Tai Li In Ceng Kong San Hok Ayah tidak kenal Tio Chia Hiong menggelengkan kepala Aku kenal Sahut Ka Ohun Bijin sambil tertawa Tai Li Sin Ceng Kong San Hok adalah Tai Li Lo Cheng Haa Ah Tio Bun Yang tertegun Ternyata Tai Li Sin Ceng adalah Tai Li Lo Cheng Ketika masih muda Julukan Tai Li Locefle adalah Tai Li Sin Ceng Ka Ohun Bijin memberitahukan Oh oh Tio Bun Yang manggut-manggut Aku yakin Ujar Seng dan Sien Keng mendadak Tuh Sia O Chui pasti sudah mati Sebab dia tidak pernah muncul di rimba persilatan Mudah-mudahan Sahut Kim Sia O Suseng kemudian bertanya kepada Ka Ohun Bijin Istriku, bagaimana kalau kita juga mengajar Sian Hoa ilmu silat? Aku setuju Ka Ohun Bijin menganggul sambil tersenyum Lalu memandang Boki Yong Sian Hoa seraya berkata Mulai besok kami semua akan mengajarmu ilmu silat tingkat tinggi Terima kasih, Bibi ucap Boki Yong Sian Hoa dengan wajah berseri Terima kasih, Oh ya, Ayah Tanya Tio Bun Yang mendadak Bagaimana keadaan Kam Heian apakah dia sudah sembuh? Dia sudah sembuh? Jawab Tio Chie Hiong memberitahukan Tapi kalau dia tidak memiliki pakat Cekasin Kang dan engkau tidak memberinya makan pil sok di Bengtan Pil penyambung nyawa, nyawanya pasti sudah melayang sebelum sampai di sini Ayah, Huisan masih berada di sini ya Tio Chie Hiong mengangguk Gadis selalu menemaninya Mereka berdua merupakan pasangan yang serasi Ayah, Huisan, ucapan Tio Bun yang terputus Karena mendadak muncul Kam Heian dan Luwisan Bon yang seru Gadis itu girang Huisan Tio Bun yang tersenyum Kemudian memandang Kam Heian seraya bertanya Saudara Kam, engkau sudah pulih Aku sudah pulih Sahut Kam Heian sambil menatapnya tajam Terima kasih atas pertolonganmu Tidak usah mengucapkan terima kasih kepada aku Tio Bun yang tersenyum lagi dan melimbahkan Seharusnya engkau berterima kasih kepada Huisan Ya, Kam Heian mengangguk Adik Sian Hoat Tio Bun yang memperkenaikan Dia adalah Luwisan dan Kam Heian Selamat bertemu ucap Bu Kiyong Sian Hoa Sam Heian memberi hormat kepada mereka berdua Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi Adik Sian Hoa, wajah Luwisan memerah Memang benar kok, Bu Kiyong Sian Hoa tertawa kecil Jadi kakak Huisan tidak usah merasa malu Benar, Tio Bun yang manggut-manggut mereka berdua Sungguh merupakan pasangan yang sepadan Engkau pun sepadan dan serasi dengan Goat Nio Ujar Luwisan kakak Huisan Tanya Bu Kiyong Sian Fla mendadak Betulkah kakak Goat Nio begitu cantik Betul Luwisan mengangguk Kakak Huisan, siapa yang lebih cantik aku Atau kakak Goat Nio Tanya Bu Kiyong Sian Hoa Kalian berdua sama cantiknya Sahut Luwisan sambil tersenyum Namun sifat kalian berbeda Dia bersifat lemah lembut, kalem dan anggun Sedangkan engkau bersifat periang, lincah dan masih kekanak-kanakan Usiaku sudah tujuh belas Bukan kanak-kanak lagi Loh sahut Bu Kiyong Sian Hoa Dia menambahkan Kami suku Mancuria, berusia 13 sudah boleh menikah Oh Luwisan tergelalak Engkau gadis Mancuria Betul, Bu Kiyong Sian Hoa memberitahukan Sesungguhnya aku adalah putri Raja Mancuria Tapi kedua orang tuaku sudah mati Dibunuh oleh pamanku Engkau, Luwisan tersentak Engkau putri Raja Mancuria? Sekarang sudah tidak Sahut Bu Kiyong Sian Hoa Karena kedua orang tuaku sudah mati Maka aku menjadi gadis biasa Oh Luwisan manggut-manggut Luwisan, ajaklah Sian Hoa ke kamarmu Kalian tidur sekamar saja Ujar Lim Cheng Im Ya, Luwisan segera mengajak Bu Kiyong Sian Hoa ke kamar A-a-a-a Tio Chiyahyong menghela nafas panjang Patoho sudah mati Aku yakin tidak lama lagi pasukan Mancuria akan menyerbu Tionggoan Itu adalah urusan kerajaan Kita tidak usah memusingkannya Sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum Seandainya pasukan Mancuria menyerbu kemari Barulah kita menghabiskan mereka A-a-a-a Semgan Sien Ke menghela nafas panjang Kita adalah bangsa Han Apakah kita harus diam saja melihat daratan Tionggoan Di serbu bangsa liar itu Ha-ha-ha Kim Siao Susing tertawa Kita sudah tua Percuma memikirkan itu benar Tio Tai Seng manggut-manggut Kita bukan pembesar Jadi tidak perlu memusingkan tentang itu Ya-a-a Tio Chiyahyong Cunggeleng gelengkan kepala Mungkin sudah waktunya dinasti Beng Runtuh Ayah, ujar Tio Bun yang mendadak Aku akan berangkat ke Tionggoan Dan esok menyusul Goi Mio Apa Tio Chiyahyong terbelalak Engkau baru pulang kok sudah mau pergi nak Ujar Lim Cheng Im Tinggal di sini beberapa hari Setelah itu barulah engkau berangkat Ibu, jangan bantah Nak ya, ibu Tio Bun yang menganggup Beberapa hari kemudian Barulah Tio Bun yang berangkat ke Tionggoan Karena tertunda beberapa hari Maka ia tidak bertemu siang koan Goat Mio Terima kasih telah menonton